Pada malam hari ini, saya akan berkotbah sebuah judul yaitu Vulnerable Heart. Bisa ditampilkan, judul yang agak aneh, aneh tapi nyata, Vulnerable. Bisa ditampilkan. Saudara-saudara, malam hari ini kita mencoba untuk melihat lebih jauh tentang hati Tuhan. Khususnya hati Tuhan bagi kita anak-anaknya. Vulnerable Heart atau kalau saya terjemahkan adalah hati yang rentan. Kalau kita pakai bahasa Mandarin, hati yang rentan, hati yang vulnerable. Sudah tidak usah bingung, tidak usah takut dengan judul yang kelihatannya spektakuler ini. Karena kita akan coba untuk mengerti kata vulnerable. Kata vulnerable itu, sudah mempunyai banyak arti. Yang pertama, yang pertama saudara-saudara, vulnerable itu artinya rentan. Rentan atau rawan atau rapuh. Makanya saya beri judul hati yang rentan. Vulnerable itu juga mempunyai pengertian mudah terkena serangan. Namanya rentan ya, mudah terkena serangan. Atau mudah terinfeksi. Kalau kita bicara tentang kedokteran, maka seorang itu dikatakan vulnerable itu ketika dia pertahanannya menurun. Apakah dia karena usia, atau mungkin karena kemoterapi, atau mungkin sehabis menderita sebuah penyakit, atau sehabis operasi besar, dan sebagainya. Biasanya seseorang itu vulnerable. Vulnerable itu mudah. terinfeksi. Makanya, saudara-saudara, rumah sakit itu bukan tempat yang bersih sebenarnya. Rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Banyak bibit menyakit. Vulnerable juga mempunyai pengertian mudah terluka. Mudah terluka. Mudah terluka. Atau mempunyai pengertian peka, dan atau sensitif. Makanya saya terjemahkan vulnerable heart itu hati yang rentan. Hati yang rentan. Cui ruok. Hati yang mudah. Cui ruok itu mudah pecah. Nah, sekarang kita mau melihat lebih jauh, kapan, kapan seseorang itu memiliki hati yang rentan. Seseorang itu memiliki hati yang rentan ketika, next. Nah. When I fall in love. Nah, itu seru. Ya. Ketika seseorang itu jatuh cinta. Ya. Ketika seseorang itu jatuh cinta, maka hatinya ini jadi rentan. Saya beri sebuah contoh. Ya. Sudah tentu seringkali mendengar anak bayi menangis. Ya. Seringkali di sini juga anak bayi menangis kadang-kadang ya. Makanya ada ruang bayi di situ. Bapak Ibu silakan yang punya bayi-bayi dibawa ke sana supaya tidak khawatir. Ya. Ketika kita mendengar anak bayi menangis, paling kita lihat saja. Ya. Bayinya siapa ini? Ya. Satu saat, ya. Saat saya naik pesawat, ada seorang penumpang yang membawa bayi. Ya. Rupanya bayinya itu lagi nainak badan. Sepanjang perjalanan itu nangis terus. Malah kadang-kadang mungkin kita punya perasaan, ah, jadi saya enggak bisa tidur. Gitu ya, sudah-sudah raya. Tapi satu saat, ketika seorang bayi menangis, hati Anda seperti tersayat-sayat. hati Anda ikut hancur. Mengapa? Ternyata bayi itu cucu Anda. Atau mungkin bayi itu adalah bayi Anda. Sedikit menangkap maksud saya. because you love that baby. Karena Anda mencintai baby itu. Baby itu punya connect dengan Anda. sehingga ketika dia menangis, hati Anda seperti tersayat-sayat. Saya ingat, setahun yang lalu mungkin ya, setahun yang lalu. Waktu saya berkunjung ke anak saya, Yuan. Waktu kami mau pulang, waktu kami sampai, anak itu sudah mulai batuk. Tidak sehat. Tapi pas kita mau pulang, malam itu, anak itu, batuknya itu ngekel. Ngekelnya itu bukan sekedar ngekel, sampai tidak bisa nafas. Nafas itu sampai bunyi. Sampai sepertinya dia sudah, karena saking batuk, batuk itu kalau bahasa kedokteran namanya strider. Kewar suara gitu, pernah enggak? Pernah nafas itu punya kuar suara. Aduh hati kami tidak sampai hati. Untung kok istri saya sikap, Ayo, langsung bawa ke rumah sakit. Sepanjang jalan ke rumah sakit itu, anak ini memang suka keluar ya. Jadi dia masih, lihat-lihat. Batuk-batuk sambil nafasnya sesek. Tidak sampai hati. Kenapa? Karena itu cucu. Putu abode koyok, watu balesnya ora tentu. orang musti yang belum bisa bales, kita sudah dipanggil Tuhan, gimana mau bales. Ya toh? Atau mungkin sudah-sudah satu saat ada seseorang yang ya bermain cinta dengan orang lain gitu ya. kita bagi kita yang tidak ada hubungannya, prihatin saja. tapi bagi yang bersangkutan, sakit. kenapa? Kenapa? Because you fall in love. ketika Anda jatuh cinta, sadar atau tidak sadar, hati Anda itu menjadi rentan, mudah tersakiti, mudah terluka, vulnerable. Dan inilah yang dialami oleh Salomo. Mari kita baca ayat berikut ini. Kita baca ayat berikut ini. Yang dalam kurung itu bahasa Indonesia sehari-hari. Kita tidak usah dibaca, kita baca saja yang tidak dalam kurung ya. dua, tiga. Engkau mendebarkan hatiku, dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Ini adalah syair dari mempelai pria Salomo kepada mempelai wanita. sulamit. Kidung Agung 4 ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari engkau menawan hatiku. Ini terjemahan yang dipaksakan. Mengapa dipaksakan? Karena tidak ada terjemahan yang bisa menyatakan bahasa aslinya, yaitu yaitu Liva Betini. Dalam bahasa aslinya dipakai kata Liva Betini itu berasal dari kata dasar Lebab. Yang artinya hati. Tapi Lebab ini bukan cuma satu hati, dua hati di situ. Karena ada abjad B, Bet. Bet itu dalam bahasa Ibrani punya pengertian hati. Jadi dua Bet, dua B, itu mempunyai pengertian dua hati. Liva Betini, itu merupakan gambaran dua hati yang open, yang terbuka satu sama lain. orang kalau sudah mencintai, saling mencintai itu hatinya terbuka, bukan? Dan hati yang terbuka itu mudah sakit. Cinta itu sakit. Makanya ada orang bilang kalau tidak mau sakit jangan mencintai. Itu betul. Ketika Anda mencintai seseorang, itu Anda membuka hatimu. Dan Anda rawan terluka. Your heart become vulnerable. Hati Anda menjadi mudah terluka, tersakiti. Anda mengerti maksud saya? Saya mungkin gamblangnya gini, Anda secantik apapun, ketika Anda gandengan dengan orang lain, saya tidak peduli. Karena apa? Anda orang lain. Menangkap maksud saya? tapi ketika istri saya digandengan orang lain, saya pasti terbuka. Vulnerable. We become vulnerable because I fall in love. Salomo berkata kepada Sulamit, engkau membuat hatiku vulnerable. Engkau membuat hatiku rentan dinda pengantin. Salomo raja yang maha mulia, maha kuasa, maha hebat. Tidak ada orang yang berani mendekati Salomo. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Salomo berteku lutut. dia raja diraja, maha hebat, maha mulia. Tapi karena dia mengasihi Sulamit, dia seolah-olah menjadi tidak berdaya. Dan inilah gambaran hati Tuhan kepada kita. Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya. Hatinya terbuka bagi kita. Yang bisa menyakiti Tuhan bukan orang di luar sana. Mereka mau berbuat apapun juga bagi Tuhan it's okay ada waktunya mereka akan ditumpas. Firman Tuhan berkata ada saatnya orang fasik akan dihabisi. Tunggu waktu saja. Tapi ketika anak-anaknya melakukan sesuatu that's it. Di saat itulah hatinya terluka. Karena apa? hatinya terbuka bagi saudara dan saya. Seperti hati Salomo kepada Sulamit. Dia maha agung, dia maha mulia, tidak ada sesuatu yang bisa mencapai dia. Tapi ketika dia mengasihi, maka hatinya menjadi cuiru, rentan, fragile, mudah pecah. Next. Lifabet ini juga mempunyai sebuah pengertian seperti orang yang menguliti pohon. Sudah tahu tindakan menguliti pohon itu bisa membuat pohon itu mati. mengapa? Karena kulit pohon itu menutupi lapisan kambium. Lapisan kambium ini seperti predaran-daranya pohon itu. Dia yang membawa air dari akar ke daun, dia yang membawa hasil fotosintesa dari daun dialirkan ke seluruh pohon. Itu ada di lapisan kambium. Dan itu ditudungi, ditutupi oleh kulit pohon. Sehingga ketika kulit pohon itu distrip, kuliti, maka pohon itu rawan menjadi mati. itulah lifabit ini. Pelindung dibuka oleh Tuhan. No more protection. orang yang saling mengasih itu tidak ada proteksi lagi. Tidak ada immune system lagi yang bisa melindungi dia. Sehingga dia akan mudah tersakiti, terjangkiti, terinfeksi. Dia menjadi vulnerable. Vulnerable. itulah hati Tuhan. Karena saking cintanya Tuhan kepada saudara dan saya, dia membuka perlindungan sehingga kita bisa melukai hati Tuhan. orang luar tidak bisa melukai hati kita. Hati Tuhan. Orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak karu-karuan bagi Tuhan, tidak apa-apa tidak ada hubungannya. Nanti mereka satu kali akan dibasmi. Tapi anak-anaknya lain perkara. Oke, saya maju lagi. Kita coba untuk mengerti apa yang dapat melukai hati Allah. Apa yang dapat membuat hati Tuhan itu terluka. Yang pertama, yaitu sikap acuh tak acuh. sikap acuh tak acuh. Tidak merespon Tuhan. Sudara pernah alami? Ketika sudara mau berbicara kepada orang yang Anda kasihi, mungkin itu pasanganmu, mungkin itu adalah anak-anakmu, tapi dia acuh. aku set repot. Tidak hanya anak-anak tolong perhatikan ya. Beri waktu. Itulah yang pertama yang kita lihat. Kita bersikap acuh tak acuh. Kita tidak merespon, kita tidak menanggapi kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Kita terlalu sibuk dengan mainan kita. Ada anak-anak terlalu sibuk dengan mainannya, sehingga dia tidak mengacuhkan mengacuhkan orang tua. Mainan tanda kutip di sini saya pambil contoh HP memang ini yang paling mengacaukan sekarang ini. HP membantu tapi juga mengacau. saya juga pusing sudah. Saya lihat cucu saya ya sama cucu pendeta yang lain. Kamu ya apa sekarang? Kadang saya ingin ngomong-ngomong sama cucu, cucu terlalu asik. Kita terlalu asik dengan mainan mainan kita. Sehingga kita mengacuhkan Tuhan, kita tidak mempedulikan kerinduannya untuk bersekutu dengan kita. Dan secara tidak sadar itu cukup membuat Tuhan terluka. Ya itu ayo secara ya perhatikan kerinduan hati Tuhan untuk bersekutu dengan saudara. Dia ingin bersekutu dengan orang-orang yang dia kasihi. Beri waktu. Beri waktu. Ya jangan terlalu asik dengan mainan saudara. Yang kedua apa yang bisa membuat hati Tuhan terluka yaitu ketika kita hidup di dalam daging. Coba kita baca Ephesus 4 ayat 30 bersama-sama 2 3 Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roma 8 ayat 7 dan ayat yang ke-8 2 3 sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah hal ini memang tidak mungkin baginya mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah salah satu tantangan gereja termasuk gereja kita adalah kedagingan daging dan Tuhan berkata orang yang hidup di dalam daging itu mendukakan hatinya anak Tuhan yang hidup di dalam daging itu mendukakan hati Allah membuat hati Tuhan itu terluka mendukakan roh kudus Allah yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan dan saya mau katakan kita harus hati-hati karena iblis dia selalu kalau Allah selalu punya cara untuk menolong kita iblis selalu cari cara untuk menjatuhkan kita kita sudah melewati setengah setengah tahun di tempat ini oleh pertolongan Tuhan mungkin awal-awal bulan ini saudara-saudara perjuangan kita ya perjuangan kita mungkin melawan ya saudara-saudara melawan gosip melawan ini melawan itu dan macam-macam dan saya melihat sudah mulai redah tapi saya melihat ada musuh baru yang mulai muncul kita harus pas pada yaitu kedakingan saya harus mengatakan ini karena saya adalah gembala Anda saya harus mendiagnose harus bisa mendiagnose keadaan jemaat ya sebagai seorang dokter dokter harus bisa mendiagnose penyakit pasien baru bisa memberi obat bukan gembala juga sama dan saya melihat ini mulai mulai iblis itu mulai masuk lewat ini rupanya makanya saya berkata ayo hati-hati waspada waspada dan waspada jangan seperti sidang jemaat galatia kamu memulai dengan roh namun kamu mengakhiri dengan daging kita harus waspada ya terlepas dari itu anak anak Tuhan yang hidup di dalam daging itu menyakiti hati Tuhan ya membuat hati Tuhan yang rentan itu terluka ketika dia melihat orang-orang yang dia kasihi hidup dalam daging dan bila seseorang itu terus hidup dalam daging apa yang akan terjadi next kalau kita terus 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 kita tidak cepat berubah kita tidak cepat berbalik bahaya bahaya bisa tertolak itu sudah terjadi dengan Raja Saul seorang Raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri ditetapkan untuk menjadi Raja pertama dan Tuhan tidak salah pilih Tuhan tidak memilih Saul untuk menjerumuskan Saul tidak Tuhan memilih Saul karena dia memang mengasihi Saul tetapi Saul hidup dalam daging dan dia tidak mau bertobat terus ya dia terus hidup dalam dagingnya dan pada satu saat Tuhan mengatakan that's enough Saul you are fired ya ya setelah itu kita harus minta ampun kepada Tuhan dan sungguh-sungguh ayo kita belajar tinggalkan perbuatan-perbuatan daging itu apa perbuatan daging coba kita lihat sebentar Galatia fasal 5 saya baca saja Galatia fasal yang kelima ayat yang ke bentar 19 perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan perselisian iri hati amarah kepentingan diri sendiri percideraan roh pemecah kedengkian kemabukan pestapora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah saya percaya sidang jemaat yang dipercayakan kepada saya adalah sidang jemaat yang rindu untuk menyembah Tuhan sebab itu anggaplah apa yang saya sampaikan ini sebagai peringatan belum teguran tapi peringatan bagi kita semua ayo kita waspada waspada dan waspada yang ketiga apa yang bisa menyakiti hati Tuhan tadi kita sudah melihat di ayat pertama engkau membuat hatiku vulnerable dengan satu kejapan mata saja jadi kejapan mata seseorang yang dikasih itu punya arti kalau istri saya gini sama saya wah itu artinya titik-titik tapi kalau gini sama orang lain artinya lain lagi saudara-saudara dan dikatakan bahwa kita bisa membuat hati Tuhan itu sakit dengan kita main mata dengan berhala hai berhala anda mungkin berpikir bingung berhala apa enggak salah masa kita mau berhala-berhala nyembah berhala eh tunggu dulu saudara-saudara surat Yohanes itu kebetulan saya mengajar surat Yohanes di sekolah kitab surat Yohanes itu jelas ditujukan kepada anak-anak Tuhan diakhiri dengan satu ayat yang membuat kita kaget ayat ini muncul sebagai penutup dari surat Yohanes ya anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala karena pemikiran kita berhala itu oh berupa patung berupa ini kita nyembah patung dan sebagainya itulah berhala itu dulu oke dulu janjian lama tapi sekarang berhala itu bukan kelihatan saudara-saudara berhala itu tidak kelihatan your idol berhala itu kan idol makanya ada Indonesian idol gitu berhalanya Indonesia berhala itu ada sesuatu yang tidak kelihatan sesuatu yang kita cintai lebih dari kita mencintai Tuhan itu sebenarnya konsep berhala ketika kita mengutamakan sesuatu apapun itu juga tidak peduli apakah itu benda apakah itu manusia apakah itu hobi apakah itu kebiasaan-kebiasaan kita apapun juga kita mencintai lebih dari kita mencintai Tuhan that's it your idol makanya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini relevan bagi kita ya dia tidak menulis untuk orang yang sekian ribu tahun yang lalu tapi dia menulis untuk saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir ini anak-anakku wasmadalah terhadap segala berhala sekarang kita mau coba lihat secara spesifik apa yang ditulis oleh Alkitab tentang berhala modern next kolose fasal 3 ayat yang kelima ini jelas karena yang menjelaskan Alkitab sendiri jadi tidak akan salah coba kita baca bersama-sama 2 3 karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala jangan dibikir kita kalau ke tempat-tempat tertentu saja itu baru penyembahan berhala no firman Tuhan berkata hati-hati ada hal-hal yang Tuhan pandang identik sama dengan penyembahan berhala ayat berikutnya Efesos 5 ayat yang kelima 2 3 karena ingatlah ini baik-baik tidak ada orang sundal orang jemar atau orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah mari kita sama-sama mengoreksi diri kita saudara-saudara saya tidak berkotba untuk saudara saja tapi saya juga berkotba untuk diri saya sendiri ya malam ini kita mengerti isi hati Tuhan bagaimana hatinya terhadap orang-orang yang dia kasihi dia buka seleba-lebanya no protection tidak ada proteksi lagi Tuhan dan kalau tidak ada proteksi maka hati itu akan mudah terluka saya mendang pemain musik dan singer di dalam istilah psikologi ada yang namanya defense mekanisme defense mekanisme itu dimiliki oleh setiap orang ada berbagai macam cara jadi orang itu kenapa dia menutup diri dia untuk memproteksi dirinya sendiri dia tidak mau terluka maunya dia menutup diri salah satunya dan saudara tahu Tuhan terhadap kita sudah tidak punya defense mekanisme lagi dia buka hatinya lebar sehingga ada hal-hal yang bisa menyakiti hati Tuhan yang mungkin kita tidak sadari malam ini kita mengerti lewat firman Tuhan ada hal-hal yang bisa menyakiti hatinya karena hatinya adalah hati yang rentan hati yang rawan hati yang vulnerable apakah kita menyadari hal ini atau kita anggap sepi hati yang demikian itu tidak sebanding sudah-sudah sudah tahu kalau kita membuka hati bagi Tuhan Tuhan itu setia Tuhan tidak pernah mengecewakan ketika kita membuka hati kita selebar-lebar Tuhan akan datang memeluk kita tapi sebaliknya ketika Tuhan membuka hati seluas-luasnya bagi kita apakah kita juga menanggapi hati atau kita anggap sepi atau kita asik dengan diri kita sendiri atau bahkan kita melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya kita hidup dalam daging kita kita main mata dengan berhala mari malam hari ini kita bereskan hidup kita sehingga kita pulang benar-benar heart with heart two hearts combined together dua hati yang kesin cahit melekat erat tidak terpisah kita merasakan kasih itu mengalir Allah mengasihi sangat mengasihi anda sebab itu kasihi dia dengan segenap hati dengan segenap pikiran dan dengan segenap kekuatan haleluya selamat menikmati